Sama-sama Makasih ya Untuk launching lagunya Mungkin sedikit diceritain dong Untuk lagu rindu ini Kenapa sih akhirnya dibuat? Lagu rindu ini sebenernya lagu dimana Kitanya yang mengkangan sama orang Tapi kita pengen ya Lagu rindu ini mengobati rasa rindu Tapi kita gak mau terlalu sedih Dan makanya salah satu liriknya Pokoknya ada kata Sampai bentang waktu sama jarak Kita kalo udah rindu mah rindu aja Jadi emang lagu ini adalah Lagu untuk mengobati rasa kangen kita Ke orang ataupun ke sesuatu Entah itu rindu sama kota apa Entah itu rindu sama siapa Akhirnya memberanikan diri Untuk terjun ke dunia yang terkenal Dalam bidang musik ya Kenapa sih? Ini salah satu mandat Papas Berminical ini Jadi waktu Papas Berminical itu ngomong Karena emang dari dulu kan Udah keliatan ibaratnya bakatnya Cuman class vokal juga sekalian Biar suaranya bagus kayak punya ini Biar beneran dipakai Dan gandinya tuh gak berani Karena mikirnya kayak Gue tuh cuman content creator yang orang lain Melihatnya marah-marah doang Akhirnya dari support juga dari semua Keluarga dan temen-temen Kayak gue bisa kok lo bisa Yaudah kita coba daripada sama sekali Takut dikasaran kan Berapa lama sih gak Untuk mengumpulkan keberanian Sampai akhirnya Baru sekarang Sampai akhirnya baru sekarang Beneran ini lama banget Soalnya gue tuh pikirnya kayak Enggak gue gak akan mau rilis lagu apapun Apalagi cinta-cintaan gak mau Ada kepikiran kayak gak mau Terus akhirnya kayak ngumpulin Sampai akhirnya ketemenatan itu Sampai jujit gak tau berapa bulan Tapi emang kayak gue gak bisa nih Gue gak bisa nih pengen step back Tapi dia naring Terus akhirnya jadi lalu ini Emang dibilang proyek Roro Jonggrang Sebulan jadi Siapa sih yang paling kedorong banget Buat ke apa Liris lagu? Mama Karena dari dulu emang doyanyinya satu Keluarga tuh yang doyanyinya semua Terus kayak udah udah bisa kok bisa kok Akhirnya mama yang kedorong banget Terus kayak oh ternyata bisa Untuk lagu-lagu liriknya Ciptaan diri Kak Enggak Itu yang pertama itu dari Kak Natasya Musiknya dari Kak Amal Cuman memang Ada kemarin tuh ada tambahan lirik Dan lain sebagainya Itu juga hasil dari Yuk kita grooming bareng Untuk tambahan Tapi Memang Natasya sama Amal Yang memproduce lagu ini Dan akhirnya juga Kalau dirinya punya Ini gak Ceritaan bang lagu mungkin Bikin-bikin lirik Betul kita tunggu lagi lanjut Lagu berikutnya ya Karena jujur itu adalah Ceritaan hati saya Gitu Gak berapa banyak lagu yang sebenernya kamu ciptain Gak berapa banyak lagu yang sebenernya kamu ciptain Gak berapa banyak lagu yang sebenernya kamu ciptain Gak Gak banyak Saya emang Satu dua Ini mah ada yang penting keliatan ada bakatnya Jadi teman Belum banyak Udah ada yang kira-kira akan diberang Ada Ada yang kemarin Kita udah lagi Merombas lirik-lirik Jadi ini sebenernya terakhir aku nulis ini Tahun 2020 Terakhir ditulis Terus akhirnya dia mau ditambahin lagi Itu lagunya Nanti akan mau Lain Makanya kita kaya Udah kita lanjutin aja deh Nah sekarang kan udah nyemprung nih Bahkan serius kah di musik Atau memang tetap pada jalurnya Jadi konten kreator atau seperti apa Dibilang iseng juga gak juga Makanya kan sebenernya saya bilang Semoga beri modal Karena konten masih lanjut Karena gue suka disitu Tapi kalau untuk lagu Kok diseriusin pasti pengen Lebih nyaman mana sih Sanya tuh dibilang sebagai konten kreator Atau sebagai penyanyi Konten kreator Kenapa gitu? Karena dari awal kan gue konten Iya Dari awal gue bikin Ributan di masyarakat Gitu dong Oke Berarti memang lebih senang Membuat sebuah kerusuhan di masyarakat ya Betul Ketimbang bikin karya ya Nah ini suka keributan Bagaimana punya suara yang bagus lo kan Itu gimana? Atau kalau Apa aja gitu ya? Mau dong Mau banget Ini sih sebenernya ini yang harus gue menangin Mana gue harus konten Mana gue harus nyanyi Karena emang orang-orang pada mikirnya Udah posisioningnya Biasanya konten Kayak gitu Tapi gue tetep pengen sedih Di bidang musik ini sih Akan merubah image gak? Kayaknya sih Kayaknya sih Kayaknya sih Kayaknya sih Kayaknya sih Kan banyak banget juga Kayak orang-orang Yang mau tenang Mereka segala macem Tapi bikin sensasi Dengan freelance keributan Baru akhir itu Setelah itu mereka Merilis lagu Kenapa gak akan gue jalan Ya udah banyak pikiran Drama lagi Uyeng Gak ada Udah banyak pikiran Gak mau nambah-nambah Jadi gue yang Santai-santai aja Tapi udah sempet Woro-woro Belum gue disini Gue mau bikin Mau jalan lagu nih Oh Woro-woro mah ada Tapi kayak yang di tiktok sih Gue kayak Di instagram Gue pengen musloalnya orang Oh ini ada apa nih Ada apa nih Kayak gitu sih Berarti Woro-woro sih gue belum tau Kalau lu bakal tanya lagu Enggak Dan ini kok kayak kejutan aja gitu Iya kayak Semoga terkejut ya Gimana sih enggak Terkejut ya Gimana sih enggak Gimana sih enggak Tapi gue sendiri dalam Bidang pekerjaan lo ini Apa sih? Ghost gue Gue sih pengennya menghibur aja Intinya gue menghibur aja Gue tuh gak ada yang kayak Gue ingin menjadi penyanyi kayak apa Seperti siapa Enggak Intinya gue pengen gue gakhibur orang Orang suka sama lagu dan suara gue Gue juga suka di bidang ini Cinta happy Semua intinya happy aja Dan setelah ya Apa yang lo lakukan sama ini Yang lo rasain apa? Serius? Meski lo sering menangis tiap malam ya Betul? Iya 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 Tapi kayak Walaupun gue tiap malam nangis Gue happy Gue ngelakuin gue konten Kayak segimana Gue happy Nangis itu nangis dia makan air lu atau kopi? Iya nangisnya soal apa sih? Gue gak ngasih gua Udah gue nangis Tadinya gue dikasih balon ini Gue nangis lanjut Suka gue gak bohong Kayak gue tuh suka gitu Nangis seneng Nangis sedih Gue tuh anaknya mau meluai Dan mungkin banyak orang juga yang Mungkin penasaran gitu Siapa sih sosok Sania ini Bagaimana sih penjalanan Sania Akhirnya bisa sampai di rumah masyarakat Sania Sania Kiral di tahun 2020 Waktu itu pandemi Terus juga Raji Monten Orangku ada taunya Gue suka nge-speksi Skagol Saat itu Terus juga gue waktu itu Pernah bikin mimnya Hogwarts Carrie Potter Dia yang gitu-gitu sih Gue gak ada yang kayak biografi Aku lah pengusaha Oh gak ada Saya bukan anak hero Tanjung Jadi jangan terkena banyak Atau aku Tapi lu sendiri nyangka gak sih Sampai di tahap ini sekarang gitu? Enggak Karena gue pikir dulu Aku jadi simpenan penjabat Tapi tapi kan aku punya kerjaan halal Ternyata menurut Ternyata menurut ya Ya bener Karena gue pikir dulu tuh Kayak Gue ntar jadi aku Ya gak tau Gue bakal kayak Bikin kayak Ah palingan gue jadi Ya udah biasa aja Ternyata emang Tuhan kasih Kita gak pernah tau ya Dulu Jujur dulu gue pengen jadi jurnalis Terus gue suka banget Terus Ternyata kecempelnya di dunia Paten Creator yang aja Ujung banget sih Tapi ya Kalo boleh jujur lagi Aku masih pengen jadi jurnalis Kenapa? Dari dulu Emang kepengen aja Kayak Ini kalian semua tuh orang-orang pinter Yang bisa Megang kendali masyarakat Sama Ni yang ngasih Si sender Sama si resepnya Bisa megang kendali gitu Jadi kayak Menurut gue Orang-orang pinter aja gitu Terus apa Waktu itu Ternyata gak lulus-lulusin Tiba-tiba Tiba-tiba kecempelong Tiba-tiba kecempelong Ternyata 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 Apa lu udah Sampai saat kuliah Jurusan Gitu Iya Gue miss communication Bisa komunikasi masal Yang baru-baru ya Iya Abis udah 2001 Kayak gitu Dari dulu gue udah waro-waro Paya jadi jurnalis Gue pengen jadi gini Bahkan dulu aja gue di kelas Dipanggilnya Mbak Nana Karena emang kepe Emang ambisi banget nih Ambisi banget enak Kayak gitu Ya udahlah Jadi Badu Tayo deh Gak lebih Tapi lu udah Ngerasa puas Ngerusengan Ngerusel Ada banyak hal Kalo misalkan di film Badi lu gak pernah Gue pengen ini Ya belum tercapai apa sih Gue pengen main film Waduh Tolong Ernest Prakasan Tolong lah Temen saya Riu Kabunga udah lho Saya belum Saya belum Tapi udah coba-coba casting Dan lain-lain Tau bagaimana Emang belum wajar Belum-belum Tapi gue pengen banget Gue pengen banget jadi penyiar Gue pengen banget Main film Kayak gitu-gitu Berbau dengan Komunikasi masa sih Kayak gitu Tan Gimana sih rasanya jadi lu Yang viral Terus tiba-tiba Banyak artis yang pengen Polep sama lu Buat youtube Gue ngerasa Kayak gue bukan siapa Gue bukan Gue bukan Orang yang keren Menurut gue Kalo orang bilang Enak ya Menjadi lu sekarang Wah Bieda banget kan Hidup ya Dan viral itu kan bukan sesuatu Yang lu pengen Lu tentuin kan Jadi kayak Itu tiba-tiba Hidup lu Berubah Ya kan Tiba-tiba berubah Terus gak kayak gitu Belom tentu lu suka Kayak Gue gak begitu suka Kayak Diliatin banyak orang Gitu-gitu Walaupun Tidak ada yang diliatin Maksud gue kan gak ada Gitu-gitu Biar gak ada Gitu-gitu Tapi lu risiko Ketika jadi sorotan Gue lebih ke Oke gue salah apa ya Gue takutnya diliat Salah banget Gitu-gitu Bukan yang gimana Gue takutnya Oh ekspektasi yang mereka Gue selalu lucu ke tiap saat Misalkan Ya semoga lucu Padahal sebenernya Aslinya yang Belom tentu Gue takutnya Itu aja sih Ekspektasi orang Ada gak sih Pesan-pesan yang suka disampaikan Nyokap gue sendiri Buah gue gitu Kayak tadi Jangan sepuluh Menjadi saluran berkatnya Gue udah dua Nyokap gue tuh pesannya Gak banyak Jangan narkoba Kamu jangan bunuh orang Udah Kayaknya juga Sambah jangan ketahuan check-in di Oyo Udah 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 sama gue Bingung kan lu gak kasi Gimana ini Gimana? Kalo di PR kan boleh Itu kan agak mahal Boleh tak Udah mungkin di kereba Kamu merindah Oke Terakhir dong